Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Taufik Saguanto dalam acara podcast via live IG saling sapa Hai pada edisi 21 September 2020 dan pada hari ini kita menghadirkan sosok inspiratif seorang bisa dibilang seorang penulis seorang yang konsen di dunia literasi Hai ya ini kita sudah terhubung dengan beliau Hai saya coba untuk Hai wis wis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa kabar ibu suara suara jelas ini jelas cuman agak putus-putus ini ya agak putus-putus sekarang masih putus-putus sekarang lebih clear jelas clear sekarang clear 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 oke kalau clear oke eh sekarang kabarnya gimana aktivitasnya apa yang jadi konsennya sekarang Alhamdulillah sehat wah Om Kotek juga sehat ya oh sehat banget tahu hahaha hehehe aktivitas hari ini ya ini apa namanya banyak eh banyak silatuhin ke teman-teman ke tokoh-tokoh karena kan sempat libur masa pandemi ya wah itu naheng 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 banget gitu karena gak bukan mana-mana kan iya karena emang yang saya suka dari dari seorang eh David Ming David Ming David Ming ini adalah eh kekuatannya untuk silaturohim saya kalah jujur kalah betah gitu datang ke satu orang ke satu orang itu betah bahkan sampai keluar kota itu ini emang suka silaturohim dan itu luar biasa buat saya jadi wajar ketikaannya itu bukan yang datang tapi didatangin enggak kalau saya kan masih tantri ya kan tapi jangan tantri jadi harus kesana kemari hahaha isoy ya sih Anu silahkan memperkenalkan diri ke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kenal teman-teman sekalian terima kasih sebelumnya on topic ya luar biasa diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol nih walaupun sebenarnya aku sangat terhormat terhormat banget aku ketika seorang David Ming itu apa namanya seorang tokoh yang saya bilang literasi nasional sih ya yang orang yang konsen di dunia literasi bahkan saya bilang nasional gitu karena beberapa tokoh nasional pun ternyata beliau yang membuatkan autobiografinya gitu kan autobiografinya sehingga buat saya luar biasa ketika salah seorang tokoh ini bersedia untuk ngobrol di podcast kecil-kecilan inilah hahaha saya sedang belajar dari on topic enggak belum ya mungkin apa aktivitas yang terakhir yang pernah diraih apa mungkin bisa diceritain ya kalau aktivitas sehari-hari di dunia perbukuan kepenulisan gitu ya kebetulan kita mengelola penerbit secara media sama yang memang konsen untuk menerbitkan buku-buku pendidikan dan pengembangan diri termasuk di bagi tokoh-tokoh gitu ya dan selain itu kita juga punya beberapa program pelatihan untuk membantu para profesional untuk menulis buku ada trainer menulis itu memang pendampingan pelatihan dan pendampingan dua bulan terus kita juga di EU untuk untuk training yang mungkin hari-hari ini bergeset ke online 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 dan di sisi yang lain kita juga membantu para para profesional ya tokoh untuk membuat buku dalam arti ghostwriting gitu jadi memang untuk yang teman-teman pengen nulis sendiri kita ada program penampingan kalau memang pengen ditulisin karena tertanggal waktu dan sebagainya kita bantu untuk dituliskan atau ghostwriting gitu lah itu sih yang hari ini masih harus banyak belajar gitu aku ngasih lima pertanyaan cepat dan harus dijawab ya rapi tes sih iya iya dong rapi tes tuh jadi penulis atau pebisnis ghostwriter atau editor ghostwriter mencintai atau dicintai mencintai buku biografi atau sejarah biografi traveling atau dirumah traveling jarang kita di rumah soalnya kalau traveling ya sama keluarganya gitu biasanya tadi mencintai atau dicintai aku ulang ya harapannya sih mencintai dan dicintai tapi perincian begini mencintai itu kan kata kerja jadi mencintai gitu kan jadi ya udahlah mencintai saja nanti dicintai ya berarti kalau dicintai berarti dikerjain gitu kalau di kalau yang mencintai kita yang mengerjain gitu ya oke iya berarti cenderung cowok yang mengerjain ya jadi alasannya alasannya kenapa jadi pebisnis kalau kalau apa istilahnya kalau dulu terjun ke dunia bisnis karena memang keadaan ya terpaksa lah tapi kalau hari ini kenapa jadi pebisnis ya dengan menyalurkan manfaat sebanyak-banyaknya gitu betul keren-keren bisa-bisa malah mengarah ke sociopreneur malahan ya daripada murni interpreneur gitu ya malahan ya bisa jadi seperti itu keren-keren apalagi di dunia penulisan gitu kan itu kan tidak hanya murni money oriented tetapi bagaimana kita mengindahkan warisan kalau bahasa kalau bahasanya Mas David tuh pernah bilang mengikat ilmu dengan ditulis oh siap ya itu saya masih oh gitu ya jadi Imam Ali yang ngomong-ngomong Indonesia enggak dan itu malah saya dengarnya dari jendangan makanya saya bilang itu ya ya terus dan kita punya visi kita punya visi yang yang kita gembur-gemburkan ya bukan gembur-gemburkan ya yang kita terus usahakan yang terus di founding gitu ya ya menciptakan 1 juta warisan peradaban itu yang terus untuk kita usahakan ya buku menjadi salah satu warisan peradaban warisan peradaban yang hari ini yang hari ini kita semua perlu untuk membuat buku karena ini jangka panjang lah jangka panjang kita mungkin akan mudah dilupakan ketika tidak ada karya monumental yang kita berjadikan gitu dan buku menjadi salah satu karya monumental warisan peradaban gitu iya keren-keren warisan peradaban ya kenapa memilih ghostwriter daripada editor? karena kalau ghostwriter kita apa istilahnya ya mengkonsep buku dari awal jadi saya tuh suka banget ketika ketemu orang gitu ya beliau cerita beliau cerita pengalaman beliau punya apa namanya pengalaman jatuh bangun dan lain sebagainya itu itu bagi saya sesuatu yang mahal gitu dan saya semangkali kalau oh ini nanti konsep bukunya seperti ini nih gitu walaupun nanti juga ada tim yang membantu untuk penulisan wawancara dan sebagainya gitu ya tapi yang jelas di awal saya mesti hadir untuk untuk membantu membuat konsepnya karena itu hobi saya suka mendengarkan terus kemudian suka mengkonsepkan ya ya apa hal yang menarik dan bisa diangkat menjadi buku gitu itu bagi saya hal yang sangat menyenangkan terus memang suka e-woman touch ya ya saya kemarin ikut balance mapping balance mapping itu kesenderungan saya memang sebagai relative ya orang yang membuka relasi orang yang menghubungkan satu kebutuhan dan kebutuhan yang lainnya hmm 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 dan konsisten pertanyaanku semua ini konsisten gitu loh ketika aku tanya dengan memang suka suka direct jadi pebisnis pun kalau mau aku tanya online atau direct selling lebih suka direct selling ya gak peduli gak peduli secanggih apapun online tetapi suka human touch betul betul dari semua yang aku tanyain kalau orang suka di rumah kalau suka kenapa suka travelling kenapa gak di rumah kalau mamanya suka di rumah pertanyaanku tadi jadi gak ketemu jadi make sense gitu loh tapi ketika suka travelling ya emang suka langsung mendatangi gitu betul konsisten konsisten person and I like it dan kalau mau dilanjut ini kayaknya lebih seru lagi hahaha hahaha terus pernah cerita ke aku kalau menemukan ide menulis dalam tiga waktu bisa dijelasin gak itu aku inget banget pernah ngomong ke aku heheheheh inget semuanya ya pernah cerita ke aku soalnya menulis menulis tiga waktu mana itu ya hahaha hahaha masa lalu masa sekarang masa depan hahaha iya betul betul kenapa harus seperti itu apa harus selalu seperti itu enggak harus selalu seperti itu tapi ketika kita waktu itu kan tiga waktu itu kan masa lalu masa gini dan masa depan gitu dan setiap masa itu insya Allah ada pelajaran-pelajaran yang kita dapatin apakah itu ada pengalaman yang unik atau buruk gitu ya atau kita terjatuh atau bisa menaklukkan sesuatu pasti ada hal yang terjadi gitu dan itu paling mudah gitu kayaknya menulis apalagi menuliskan yang sudah dilalui itu paling mudah ketika kita bingung mau cari ide nulis apa gitu ya ya paling mudah ya kita menulis dari tiga waktu itu ya untuk mancingnya gitu mungkin ya betul ya gitu ya keren tuh ini ide banget buat temen-temen yang kalau mencoba untuk menulis katakanlah sederhananya nulis katakanlah di hari menceritakan diri kita mungkin ya kita mungkin hari masa lalu atau cerita sekarang atau mungkin harapan di masa depan gitu ditulis mungkin itu ya oke itu itu buat aku makanya aku tertarik dan aku masih inget nulis itu ya harus kuncinya harus cerita ngomong dalam tiga waktu gitu kan everything you say to me I'm always always believe believe and remember gitu gak hanya percaya tapi aku gitu dan enggak kalau kalau aku gak inget kan berarti aku gak gak pernah believe dan gak pernah kalau aku gak remember berarti kan gak believe gak believe nah terus 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 aku bicara sekarang pengen kesuksesan anda sekarang itu saya saya jamin balik lagi ke tiga waktu ketika ngomong tiga waktu gitu who you are now because your past and what I think about you at the future I look at you now at the prison gitu kan ah ya masa lalu seorang David Ming itu seperti apa sih kamu boleh diceritain saya lahir di keluarga yang sederhana ya bapak saya ibu saya ibu rumah tangga yang tinggal di desa di daerah Pakisaji ya desa di ketamatan bagisah di sana sebelum kepanjen ini ini ada bu elisa weng lagi join oke suami dalam pengawasan oke saya udah pamitan dulu sosmed sosmed ku juga sering diawasi kok biasa makanya untuk menghilangkan jejak semua orang aku panggil sayang oke siap siap abad alo sayang ku Aku ini baik-baik saja intelig iya 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 Dan yang menarik ini ketika bicara bahwa dengan bangganya dirimu cerita bahwa saya tukang beca dan ibu saya adalah ibu rumah tangga di desa gitu. Itu buat aku luar biasa. Karena hanya special people itu lahir dari keluarga spesial. Amin. Amin. Dan saya termasuk pendidikan paling tinggi. Ya Pak, saya lulusan S3. SD, SMK, SMK gitu ya. Karena satunya sampai S3 belum selesai. Karena ya saudara-saudara yang lainnya lulusan SD. Better you never finish your college, I think. Ya. Ya, yang better. Kakak-kakak saya mengizinkan dan mendukung saya untuk menyelesaikan pendidikan saya. Sampai di SMK. Itu pun paling tinggi di keluarga saya dibandingkan dengan kakak-kakak saya yang lulusan, apa namanya, SD dan SMP gitu kan. Tapi dirimu itu profesor di hatiku. Jangan kuatir. Jangan kuatir. Asik, asik. Iya, jadi dirimu itu buat aku sosok sederhana. Tapi berpikirnya enggak sederhana. Dan kalau sekarang never finish your college gitu, enggak perlu. Karena di hati aku dirimu itu udah profesor. At least profesor di bidang. Di bidangmu gitu kan. Di hatiku juga doang katanya gitu. Oke deh. Saring melayu. Ya, ya, ya. Keren-keren. Jadi kalau tulang ini bawa sesuatu ini. Iya, harus. Karena rayuannya dasyat itu. Iya, harus bawa sesuatu. Terus kalau buat aku gitu. Pasti apapun yang terjadi di masa lalu kita. Bapakku juga guru sebenarnya. Bapakku itu guru SD gitu. Guru SD yang tidak. Jadi Pak Sagwanto itu guru SD. Ibuku itu SD juga enggak selesai. Bahkan ibuku tidak pernah menyelesaikan sekolah dasarnya. Jadi kalau mau ngomong keluarga sederhana, di rumahku juga bukan keturunan sultan gitu. Jadi ibuku tidak pernah menyelesaikan SD-nya. Dan bapakku hanya lulusan PGA negeri. Dan cuma jadi guru agama SD gitu. Diawali karirnya dari itu. Jadi bukan extraordinary people. Jadi itu apa yang terjadi pada kita hari ini itu semuanya perjuangan. Yang terjadi pada keluarga kita hari ini itu adalah sebuah perjuangan. Bukan didapat dari warisan atau dari karena kasta dan keturunan. Bukan gitu. Jadi... Dan kalau misal tinggi tadi jadi sebesarkan dari keluarga itu, belum tentu kita jadi di hari ini ya begitu. Persis, persis, persis. Jadi ketika Anda dengan bangga, bapak saya itu cuma tukang beca dan ibu saya juga, ibu rumah tangga biasa yang di desa gini, saya juga ngomong bahwa yang terjadi di saya juga, ibu saya tidak pernah menyelesaikan sekolah dasarnya gitu. Tapi alhamdulillah semua anak ibu saya sarjana, bahkan adik saya dokter yang bungsu dan sekarang ngambil spesialis gitu. Dan itu buat saya rekor, buat seorang ibu yang tidak pernah menyelesaikan SD-nya gitu. Dan kita bagian dari keluarga yang memang dari awal berjuang lah. Bukan karena diuntungkan atau diberi warisan gitu kan. Dan ini yang aku pengen mantik gitu, ketika dirimu menceritakan dulu dari orang tua dan orang tua yang sederhana, bahkan dikasih kesempatan untuk sekolah paling tinggi dan SMK gitu, sekolah menengah. Jadi hal apa yang membuat dirimu itu sampai ke literasi gitu. Padahal backgroundnya SMK-nya dulu apa? Jurusannya apa, kalau boleh tahu? Teknik komputer jaringan. Iya masih masuk, kan buktinya sekarang ngetik kan pakai komputer. Iya sih. Iya. Jadi titik baliknya memang di SMK itu. Titik baliknya ketika di SMK. Ketika di SMK saya cenderung tidak mau bergaul ya. Cenderung tidak mau ikut organisasi, tidak mau belajar ilmu dan sebagainya, cenderung sering bertengkar gitu kan. Ya biasa lah cari-cari jati diri kan gitu. Hampir tiap hari berkelahi gitu kan. Walaupun badannya kecil dan mesti kalah, tapi keberaniannya. Ya penting kalah, besok kalah batang lagi besok gitu kan. Aku juga gitu dulu, kalau kalah besok datang lagi ya. Bawa temen. Gimana caranya lah? Bisa tetap memenangkan pertarungan. Benar itu. Ketika di sekolah itu, ini awalnya kenapa saya mulai terjun di dunia bisnis. Jadi ketika sekolah SMK, hari terakhir mos, gitu lah, itu saya dipanggil. Nama saya dipanggil untuk mengajak ke kantor sekolah. Karena ada yang menjemput gitu. Saya kasihan loh, kenapa kok saya dijemput? Ketika saya nyampe, ternyata ada saudara dari ibu gitu lah. Bisa dikatakan nisanan gitu lah. Terus, ada apa kok saya dijemput gitu? Yang dijemput itu nggak mengatakan satu hal, satu katapun gitu. Kecuali ayo mulai gitu. Ayo pulang. Nah, disitu saya berkecamuk. Pikirannya ada apa kok mempatikati katakan sepatu katapun gitu. Dan ketika saya belokan yang dimana 100 meter lagi adalah rumah Bapak Ibu saya, ternyata disitu sudah ada bendera yang menandakan bendera yang semua orang akan mendapatkan bendera itu. Tanda bahwa ada orang yang wafat gitu. Saya udah nggak bisa berhenti tuh air matanya. Dan begitu berhenti di depan rumah, saya langsung loncat. Waktu saya, saya lemparkan dan ternyata sudah ada sosok yang berbujuk kaku. Saya buka. Ternyata itu kakak nomor dua saya. Dimana kakak nomor dua saya ini yang mensupport terbanyak untuk sekolah saya. Mulai dari TK, SDI, SMP, bahkan untuk masuk ke SMK pun juga beliau yang banyak support. Karena beliau masih hujan. Kakak-kakak saya yang lainnya sudah berumah tangga dan sudah punya anak. Kebutuhannya banyak gitu ya. Walaupun kakak saya yang lain juga tetap mensupport. Cuman memang kakak saya nomor dua yang banyak sekali supportnya gitu. Dan tempat kerja kakak saya waktu itu besar dengan Saguanto lah. Salah satu rumah makan yang legendaris di Malang gitu. Nah. Kakaknya Sambayan. Ketika itu. Kenapa? Kakaknya Sambayan kerja di situ. Ya. Ya. Di apa namanya. Salah satu restoran di Gedeb. Situ. Nah. Dari situ saya udah bingung langsung pikirkan dan ini gimana sekolah saya gitu. Karena beliau yang paling banyak mensupport tentang pendidikan. Dan saya tersempat terpuruk dan sampai di satu titik saya nggak boleh seperti ini. Gitu. Nah. Akhirnya ya gimana caranya saya harus mempertahankan diri tanpa merepotkan orang tua merepotkan kakak-kakak saya gitu. Ya. Saya mulai berbisnis. Berbisnis apapun. Jualan apa jualan pulsa jualan apa namanya itu bahkan tugas saya jual. Terus fotokopi gitu kan ya. Saya punya teknik fotokopi agar saya bisa untung gitu kan. Saya harus ketua kelas jadi fotokopinya mesti di saya kan. Nah minimal saya nggak bayar fotokopiannya. Karena dari selisih-selisih fotokopi itu. Tugas juga saya ini apa namanya jadikan uang gitu kan. Kalau tugas-tugas saya penuh banget. Terus yang lain nggak usah ngerjain biar saya kerjain nanti urunan aja gitu. Jadi minimal saya nggak keluar uang untuk untuk apa biaya tugas itu nge-print dan lain sebagainya itu nge-print jana yang banyak. Dan saya selalu mengalokasikan keuntungan untuk saya. Sama yang lama itu bisnis majalah. Jadi saya jadi agen majalah termasuk Profesor Wahiji itu agen atau pelangganan majalah pertama saya yang tiap bulan saya datang ke beliau. jam setengah jam setengah pagi setengah bulan saya sudah di rumah beliau karena beliau agak siang itu sudah berangkatan jadi saya pagi. Dan ada beberapa orang dengan saya itu yang mesti saya dahulukan. Kenapa? Uangnya dilebihin. Gitu. Jadi uang ada yang empati itu pasti ada. Iya. Kalau seakan menar itu. Jadi mesti dilebihin. saya semangat. Gitu. Nah mulai dari situ sih belajar untuk ketemu orang. Dari situ saya belajar untuk ketemu dengan orang. Dan sempat belajar Wibadar Jilang. Yang agak lama dua tahun saya jual Wibadar Jilanggu dan disitulah saya ikut apa namanya sering ikut seminar. Jadi saya jual lebih itu sama ibu. Ibu saya yang mendukung saya berjualan diantar dari saya yang mengantar beliau menempuh sekitar 20 km atau 6 m per hari gitu kan saya gonceng dengan sepeda motor Honda Grand setiap hari dan di awal-awal yang selalu saya ingat ketika melewati rampal gitu ya lapangan rampal itu beliau di awal-awal selalu meninta berhenti untuk istirahat. Gitu. Lek Mandeko Mak pengen nyasur karena beliau gak pernah pergi kemana pun dengan jarak yang sebegitu jauh 20 km ya dari Kabupaten Malang lewati Kota Malang sampai Kabupaten Malang lagi sempatnya di Singosari dari Pakisaji yang hampir kepanjian sana kan cukup jauh gitu. Dengan kanan kiri itu bawa Ubi Bakas jilum buku Ubi ya kan yang saya bawa dari situ saya bertekad gitu kan gimana caranya agar saya bisa membahagian ibu gitu. Setiap ada mobil bagus yang lewat saya selalu menyegol ibu bu doakan bisa beli mobil gitu bu doakan bisa sukses bu doakan bisa membahagiakan orang penangnya ibu dan bapak gitu. Dan itu berjalan sekitar dua tahun sampai akhirnya saya ketemu dengan guru kehidupan saya yang sangat berjasa dalam peningkatan perkembangan diri saya dan bisnis beliau tiba-tiba telepon sebelumnya saya sering mendekati beliau bawain Ubi bawain Ape ke rumahnya beliau sampai di suatu hari saya ditelepon yang ngasih saya nama Ming itu juga beliau David Ming itu juga beliau Ming kamu mau gak saya ajak bikin perusahaan PT ini apa ini PT mau Gus saya manggilnya Gus karena beliau juga putra dari Kiai yaudah hari Kamis datang ke rumah datang ke rumah gitu kan dan di hari itu kita penatanganan dengan notaris yang sudah ada dan lima orang teman-teman bikin perusahaan penulisan buku gitu langsung ya komposisi komposisi dari PT nya langsung sudah siap semua sama notarisnya gitu kan iya dan disitu usia saya baru 20 tahun baru 20 tahun entah kenapa dari lima orang itu yang rata-rata ada lulusan S1 ada lulusan S2 gitu kan yang dipilih sebagai direkturnya saya yang cuma lulusan SMK gitu kan cuma lulusan SMK tidak pernah paham tentang buku itu kan masih kecil pula tapi dijadikan direktur dan disitu saya belajar belajar tentang apa namanya penelitian sampai di ketika 2 tahunan 2 tahun sampai 3 tahun beliau memberikan pilihan tetap disini atau bikin perusahaan sendiri karena memang beliau gitu luar biasa yang begitu jadi selalu mendidik anak-anak muda untuk berwirausaha gitu ya sampai mereka layak untuk berbisnis sendiri setelah itu diberikan 2 pilihan mau bisnis sendiri atau tetap di itu dan saat itu saya memilih untuk berbisnis sendiri dengan apa istilahnya bimbingan beliau gitu dengan bimbingan beliau dan bimbingan beliau akhirnya kita menerbitkan membuntur menerbitkan di kerajaan bersama dengan istri tercinta halo istri jadi yang saya bisa tarik sebuah apa ya pelajaran gitu bahwa modal terbesar anda adalah pertama adalah kesadaran penuh bahwa dilahirkan dari keluarga sederhana yang harus diperjuangkan itu satu kedua ditambahin lagi perasaan pernah kehilangan kehilangan orang yang sangat dicintai dan bagian dari keluarga dan saya belum 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 membahagiakan beliau it's okay Allah nanti yang bahagia Allah nanti yang bahagia amin amin ya terus kemudian berbodal dari harus memperjuangkan keluarga terus kemudian justru malah mengalami kehilangan itulah anda sampai menemukan akhirnya hidup anda adalah dua C yaitu apa cari cara cari cara hidupnya adalah cari cara untuk sampai menemukan untuk kemudian sampai menemukan yang namanya start start to success gitu jadi startup to success jadi sehingga ketika anda memilih untuk berdikari ya start anda itu sama dengan startnya para CEO yang punya modal luar biasa besar karena perasaan perasaan nyadar bahwa kita di level terendah dan perasaan kehilangan itu adalah dua apa namanya itu adalah pemicu terbaik gitu pemicu kita untuk membuat lompatan gitu itu keren keren banget ya meskipun sekarang banyak malah pengennya kan hidupnya kayak di drakor gitu kan atau kalah di tene novella yang langsung lancar-lancar yang langsung lancar-lancar aja tapi disuruh malah kita gak akan membuat sebuah loncatan atau gak bisa membuat sesuatu yang istimewa gitu uh edan sama yang bilang tadi pas enak-enak mos enak-enak mos dipanggil dan itu mos hari terakhir itu saya dipanggil itu adalah hari ulang tahun saya Allah keilangannya itu telah keilangannya itu telah dan itu saya cepatkan setelah kakak saya itu menikah jadi kakak saya baru menikah satu pekan di usia 30 tahun karena beliau gak nikah-nikah menundang pernikahan karena ingin masih pengen bertanggung menanggung orang tua menanggung sekolah adiknya gitu jadi beliau memilih untuk menundang pernikahan dan begitu beliau menikah satu pekan putlannya beliau dipanggil itu bagi saya juga berat sekali waktu itu iya iya perasaan kehilangan itu speechless aku iya jadi iya kalau boleh tahu iya itu juga yang akhirnya membuat dirimu itu jadi suami luar biasa istrimu soalnya contohnya jelas tahu gimana rasanya perasaan kakak iparmu perempuan baru nikah seminggu ditinggal mati gitu kan terus bagaimana bapak dan ibu itu gedein anaknya dalam kondisi yang luar biasa berat 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 itu jadi tahu jadi benar-benar menghargai nilai keluarga dirimu itu sehingga beruntung sekali apa namanya yang jadi yang jadi istrimu itu apa namanya beruntung gitu tidak tidak beruntung ya guru yang nanya saya dengan istri itu misalnya apa namanya akan selalu dimudahkan oleh Allah gitu kan karena sama-sama bersyukur dan bersyukur saya bersyukur mendapatkan istri sukai tuyo pendapatan saya sebagai suami iya ya cukup itu aja sebenarnya sih sebenarnya berumah tangga itu cuman itu apa namanya perempuan itu yang perempuan bersyukur dapat suami dan itu tadi nyebutnya anda itu suami soleh gitu kan dan anda juga bersyukur punya istri soleha gitu sama-sama saling mensyukuri gitu kan kan ada juga yang saling syukuri yang gini syukur kamu itu gitu dapat suami kayak gitu syukur kan bedanya syukur sama ya syukurin sama syukur itu bedanya iya iya jadi ya semoga kalaupun ada temen yang sekarang lagi gabung terus kemudian ngerasa bahwa semoga David Ming dan Mbak Elisa ini sepasang suami istri kalau dibilang kan masih newbie new couple ya tapi sudah semoga bisa nginspirasi kita yang pengantin tua-tua ini yang sudah di atas 15 tahun semoga bisa nginspirasi yang bisa iya yang bisa saling muci suami solehku istri solehaku gitu kan ya itu itu keren itu keren dan dan yang mestinya semoga ini juga semestinya bisa menginspirasi pengantin-pengantin tua ini kan syukuri apa yang ada nah iya syukuri yang ada itu kan bisa yang syukur-syukur itu ya bisa tergantung nada bicaranya ini malah kok kayak lagunya The Massive ya syukuri apa yang ada itu beda syukuri beda cara ngatainnya sudah gak lucu jadi ya terus terus ketika ketika yang saya tahu kan dirimu itu orang yang memang betah untuk human touch gitu kan sama teman sama guru-gurumu terus kemudian nilai nilai yang terkuat dari seorang David David Ming itu adalah apa namanya brotherhoodnya kuat gitu kan itu apa namanya apa gak berlebihan ketika aku bilang bahwa kekuatanmu itu ya orang-orang yang selama ini dirimu kenal gitu dan dirimu rawat kekerabatan atau pertemanannya itu bisa gak bisa dibilang gitu gimana apakah tidak berlebihan ketika ya ketika ketika bahwa kekuatanmu ya orang-orang yang kamu datengin orang-orang yang kamu ajak silaturahim itu oh ya betul pokok-pokok itu teman-teman dekat saya itu banyak sekali berpengaruh atau ber memberikan manfaat untuk saya pribadi dan untuk bisnis gitu ya mungkin di sebagian itu memang juga ada jil-jil bisnis dengan mereka jil-jil kerjasama gitu kan tapi di luar itu mereka banyak sekali memberikan inspirasi inspirasi apakah itu tentang bisnis apakah tentang pendidikan apakah tentang parenting atau tentang rumah tangga gitu kan dan itu masing-masing orang yang kita datangi kita menginap di rumahnya itu selalu memberikan insight inspirasi yang sangat berharga bagi kami apa dari bisnisnya family-nya dan lain sebagainya selalu ada hal yang luar biasa gitu jadi kenapa saya getol sekali penamanya silat rokin minggu ini minggu kemarin ya itu kita baru datang dari lima provinsi Jawa Timur Jawa Tengah terus Jakarta Jawa Barat Banten ya lima provinsi Sampai nyonya 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 sampe bilang hobinya hobinya bukan mancing tapi silatu rohim itu iya mancing rezeki iya jadi itu itu memang yang aku kenal dari sosok David Ming itu itu gak peduli jauh deket apa disamperin semuanya dan ya jadi gak kaget aku ketika dirimu itu diberi kesempatan yang indah-indah bagus-bagus luar biasa diberi banyak kemudahan diberi banyak keberkaan itu dalam hidup ya ya karena kekuatan silatu rohim jadi yang 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 agak orangnya cuek-cuek dan males silatu rohim ya jangan jangan iri gitu loh kalau kalau gak lebih sukses gitu loh kan gitu aja sih sebenarnya ya pertanyaanku ini sejauh apa peran seorang perempuan itu dalam hidupmu besar besar saya dengan istri peran perempuan berarti disini ibu dan istri ya ibu istri anak perempuan iya bersama saudara perempuan mulai dari ibu ya mulai dari ibu itu setiap hari mendoakan kita gitu kan setiap hari juga saya telepon karena saya tidak walaupun jarak rumah saya dengan rumah ibu panjang mungkin 20 menit tapi ketika saya gak untuk datang ke rumah yang beliau selalu saya telepon minta doanya minta apa namanya itu dengerin suaranya beliau aja sudah bagi saya energi yang sangat luar biasa sama sama-sama bapak ibu saya ketika saya datang atau pamitan itu selalu membacakan doa semoga sukses bahagia inti mimpi saya pengen beli apa pengen punya apa itu disebutkan semoga keperlukan semoga dikabulkan dengan bahasa Jawa yang bagi saya sambil dipeluk itu energi yang besar sekali bagi saya begitu pun juga dengan ketika bapak ibu saya dengan istri dengan istri saya itu mesti dipeluk didoakan itu bagi saya luar biasa terus yang kedua istri saya saya dengan istri bertolak belakang sekali opposite sekali saya orangnya suka gila trotin saya orangnya suka bersosial saya suka apa istilahnya itu seni ya seniman nah istri saya ke bisnis gitu jadi ya waktunya harus selalu produktif kalau selatero ini tidak selalu jadi uang ya kan oh enggak tidak selalu iya betul itu katakan dulu istri ini kita mau bikin yayasan sosial atau berbisnis gitu nah bertolak belakang tapi disitulah peran istri saya selalu mendorong ketika saya selalu slow mendorong mempercepat gitu kan yang mengatur di apa namanya di keuangan yang mengatur membackup saya ketika saya terlalu banyak di luar dan sebagainya doa-doanya dan masukan-masukannya itu sangat berat sekali bagi saya gitu kan bagi saya sepakat dengan Ibu Santosa yang menyebut ibu dan istri adalah sepasang dua bidat dari yang layak kita bahagiakan dan ketika kita membahagiakan mereka kita sedang membahagiakan wakil dari Allah gitu kan kalau wakil yang dibahagiakan wakilnya kan akan melaporkan yang baik-baik kepada Allah dan Allah akan memberikan kita rezeki yang sangat luar biasa segala dimudahkan segala itu dibuat segera dan sepertinya anak pun juga begitu sebagai penyemangat yang luar biasa alhamdulillah kalau terunyai satu orang perempuan dan satu orang anak laki-laki dan itu penyemangat yang ketika saya pulang itu selalu ada hadian dikasih gambar dikasih tulisan itu wah bagiannya luar biasa dan seneng banget soalnya apa namanya Mbak Elis itu kan orangnya sering guyon terus orangnya ekspresif rejekimu bro kalau selalu buat kata-kata kan nemu kalah yang penulis aja kalah kalau idenya nemu aja idenya kalau buat copy kalau buat copyright buat dirimu itu bisa kebanting-banting dirimu kalah penulis bro copyrightnya serem bisa aja terus terus satu hal lagi yang bikin aku tertarik dirimu itu punya fun writing camp program pelatihan penulis dan pengembangan diri itu 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 yang menarik perhatianku juga itu kapan ya tahun berapa ini 2017 ya sejak itu kita bikin kelas public ya fun writing camp terus kita dari situ kita touring berkeliling sekolah-sekolah lembaga pendidikan itu kita pelatihan kepenulisan gitu itu pelatihan yang digari dan disambung dengan pendampingan menulis selama dua bulan sepertinya sebenarnya di pendampingan itu karena kita ikut pelatihan apapun kepenulisan ketika tidak ada pendampingannya dijamin deh naskahnya gak jadi betul ya karena harus dijagain terus kan dipagin diarahkan diberikan solusi dan sebagainya gitu dan terus sejak 2018 kita bikin program lagi yang full online karena yang fun writing camp itu tidak semua bisa bisa apa namanya datang walaupun juga waktu itu dari Kalimantan dari Sumatera itu juga apa datang tapi banyak lebih banyak lagi yang belum ada kesempatan untuk datang langsung makanya kita bikin pelatihan dan pendampingan menulis trainer menulis alhamdulillah hari ini angkatan ke-10 itu pelatihannya full online pakai Zoom email dan Whatsapp selama 2 bulan dan selama 2 bulan itu para para peserta di ini apa istilahnya dilapih diberikan solusi dan bingi untuk menulis selama 2 bulan buat aku Indonesia itu sekarang lagi butuh itu soalnya mungkin kalau kita memancing generasi yang gemar membaca masih jauh ya kita buat mereka itu gemar menulis karena dengan akhirnya dengan gemar menulis akhirnya mereka mau gak mau harus baca karena kalau dia gak baca dia gak bisa nulis iya dan itu soalnya jadi dua mata uang yang apa namanya tidak bisa terpisahkan bener bener dan dengan dirimu kalau mau istilahnya kalau cuman sekedar ayo kamu baca kamu baca kok kayak cuman nyuruh gitu loh tapi kalau ngajarin orang untuk tertarik nulis itu buat aku luar biasa keren dan semoga nanti kamu nemu dirimu nemu sesuatu yang nanti mungkin formatnya itu memancing generasi ini mau menulis tapi dengan mungkin format-format baru yang lebih yang mungkin ada inovasi nanti aku doain gitu lah karena idenya keren banget ketika memancing ada camp untuk ada membuat sebuah camp untuk supaya orang tertarik untuk untuk mencintai literasi apa namanya apa menarik menarik orang untuk bagaimana orang itu punya ketertarikan untuk menulis sehingga itu buat aku keren mancingnya kayak dibalik gitu loh jadi bukan nyuruh orang ayo baca 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 gitu kan tapi membuat orang itu suka nulis ketika dia menulis otomatis dia akan membaca ketika dia membaca akhirnya ya terbiasa itu dan itu keren buat aku dan semoga itu nanti terus dikembangkan terus ada terus keren terus karena mungkin waktunya sudah mepet padahal banyak sih yang pengen aku tanyain tapi kan ya balik lagi di jatah ini sama instagram kan mungkin bisa bagi tips buat teman-teman yang umum ya yang suka berbisnis mungkin yang suka yang suka apa namanya terhadap dunia literasi mungkin bisa ngasih tips tipsmu tips suksesmu lah mungkin yang bisa di-share ya mungkin apapun profesi kita apapun hobi kita apapun bisnis kita apapun aktivitas kita sekali waktu kita perlu duduk merenung memikirkan apakah yang kita sudah lakukan ini membuat sang pencipta itu rindu dengan kita dan itu nanti arahnya kita mendefinisikan ulang niat kita dalam berbisnis niat kita dalam bekerja niat kita dalam berkaryan apakah memang niat itu untuk memang kita untuk beribadah atau hanya sekejar kita pengen diakui kita pengen dihormati kita pengen dan sebagainya dan kalau hanya itu niat kita ya kita hanya akan mendapatkan dunia saja itu mendapatkan itu saja ya betul karena kan segala sesuatu akan mendapatkan apa yang diniarkan maka mulai dari niat kita mengajak teman-teman menulis untuk sebuah visi mulia untuk sebuah niat mulia menciptakan satu juta warisan teradaban dan setiap orang itu layak untuk membuat warisan setiap orang setiap anak turun kita layak mendapatkan warisan dari karya-karya kita hari ini seperti itu maka untuk kita berkarya itu pastikan dulu niat kita itu untuk kebaikan niat kita untuk beribadah niat kita untuk sang pencipta keren banget inspiratif banget mulai tadi aku dengerin ceritamu itu apa ya diaduk-aduk aku mulai aku yang diceritain lucumu terus kehilangan ya kan ya ya memang life hidup itu kadang guratkan senyum kadang ya tangis ya tapi kalau disatuin ya bisa nangis ya sambil tersenyum ya itulah hidup dan dan buat buat aku sekarang sebuah kewajaran dan memang sebuah kelayaan gitu kan ya menuju satu juta warisan peradaban dirimu dan semoga itu akan terwujud amin dan aku menghargai dirimu sekarang itu karena prosesmu memang bukan 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 sederhana gitu loh bukan sederhana jadi hidupmu lumayan kredit jadi wajar ketika sekarang itu hasilnya sampai sejauh ini di tingkat ini itu luar biasa dan memang layak gitu kan amin 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 dan semoga konsisten terus mendapat berkat diri doi Allah dan itu tadi memang benar-benar mempunyai efek yang besar untuk peradaban buat aku segitu barakallahu wikum dirimu sama istri sama semua keluarga amin ya buat lucu-lucuan aja kalau aku ini mulung gitu-gitu aja seder-sederhana aja maksudku biar orang berpikir sederhana sederhana aja lah karena terakhir-terakhir kita ini semua dibikin ribet jadi ya disederhanakan aja sih gitu sih buat aku aku jujur aku keren banget aku ngerasa ngerasa hari ini tuh dapat dapet cerita yang lengkap gitu loh sederhanaan kehilangan kerja keras terus ada lucunya juga terus kemudian akhirnya dihibur dengan dibayar tunai dengan sebuah keluarga yang punya istri yang yang soleha terus anak-anak yang manis ya udah udah lengkap tinggal sekarang bagaimana makin getol berjuang buat aku sih gitu terima kasih loh untuk hari ini terima kasih untuk hari ini yang yang menginspirasi sekali aku sampai speechers gak bisa ngomong apapun udah keren banget dan semoga next bisa ketemu lagi di sebuah pembicaraan yang lebih keren lagi terima kasih berarti terima kasih selalu kita selalu juga dua diri Wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih